Intro Kejuaraan Nasional Kejurnas dan Kejuaraan Provinsi Kejur Prof. Gras Trek Kaltarakap 2022 siap digelar di Tarakan. Kejuaraan bertajuk Gras Trek KKSS Kaltarakap 2022 yang diikuti atlet nasional akan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 11 dan 12 Juni mendatang. Kejuaraan Nasional Gras Trek Seri Pertama Region 4 Kalimantan dan Kejuaraan Provinsi Kaltarakap 2022 akan digelar di Kota Tarakan, tepatnya di Bumi Perkemahan Binalatung, Amal Tarakan Timur. Kejuaraan bertajuk Gras Trek KKSS Kaltarakap 2022 ini akan melibatkan peserta lokal dan juga beberapa atlet kelas nasional. Sejauh ini persiapan untuk Kejurnas dan Kejur Prof. Gras Trek ini telah mencapai 90% dan dipastikan akan rampung dan maksimal menjelang perlombaan. Ketua DPW KKSS Bridgen TNI Andi Sulaiman mengatakan, Kejuaraan Gras Trek Kaltarakap yang digelar Kaltara dan KKSS Kaltara ini diharapkan dapat melahirkan atlet muda potensial yang nantinya dapat berprestasi mewakili Kaltara. Kita lakukan dengan harapan berdampak positif secara luas. Yang pertama, terutama pembinaan untuk para atlet ataupun generasi muda kita yang punya hobi di bidang motor. Nah kita supaya pembina mereka menyalurkan ke hal-hal yang positif menjadi atlet yang bagus. Suku-suku bisa masuk pada kejuaraan nasional. Kemudian kegiatan kita laksanakan adalah baik mulai dari kejuaraan provinsi sampai kejurnas. Jadi ada dua event, kejuaraan tiga provinsi dan juga dengan kejuaraan nasional. Peserta yang hadir nanti di samping untuk wilayah Kalimantan Utara juga akan dihadiri oleh seluruh zona Kalimantan maupun Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Jadi banyak pembalap nasional nanti yang hadir untuk meramaikan kegiatan biasa kini. Dengan kegiatan biasa di Tarakan kita harapkan berefek juga pada ekonomi. Menentukan baik dari perhotelan maupun ekonomi kreatif bisa kita kembangkan di Tarakan. Wisata-wisata yang ada di Tarakan ini juga bisa menjadi tempat mereka berekreasi sambil mengenal Tarakan. Dan hasil yang kita harapkan nanti generasi muda yang di Tarakan ini atau khususnya Kalimantan bisa menjadi bersaing dengan atlet nasional. Karena pada hari kedua itu adalah kejurnas. Dari Kalimantan Utara yang sudah terdaftar, saya sudah melaporkan kesediaannya dari tim Tarakan sendiri, kemudian dari Nenukan, dari Sepati, kemudian Bulungan mereka sudah mendaftar lewat online kurang lebih sekitar 50-an. Jadi ada 14 kelas sehingga memang cukup banyak yang kita percantinkan karena pesertanya juga kita harapkan banyak yang datang. Sedangkan untuk gelaran grass track KKSS Kaltara Cup 2022 dapat disaksikan langsung oleh penonton di mana panitia telah menyediakan tempat di area sirkuit bagi 5.000 penonton. Tim Liputan, TVKU